Meski diguyur hujan gerimis, puluhan warga pemilik lahan di RT 29 Mekarsari, Pulau Kerto, Gandus, Palembang kembali menggelar aksi demo di Mapolda, Somsel. Sembari menangis, warga meminta keadilan agar polisi menghentikan dugaan penyerobotan lahan mereka. Hujan gerimis tidak menyurutkan niat puluhan warga kecamatan Gandus, Palembang saat melaporkan nasib mereka ke Polda, Somsel, Kamis siang kemarin. Sembari menangis, para warga ini menuntut keadilan kepada aparat kepolisian untuk menghentikan aktivitas dugaan penyerobotan lahan yang merusak lahan kebun karet milik warga di RT 29 Mekarsari, Pulau Kerto, kecamatan Palembang. Warga mengatakan lahan yang mereka garap sejak 12 tahun lalu kini telah rata dengan tanah. Meski warga telah melapor kepada polisi sehingga tanah berstatus sengketa, namun aktivitas tilahan tersebut terus berlangsung. Ini tanah itu saya usahkan sudah mulai tahun 92, Pak. Tahun 2, namun pada bulan awal terus di Gosur, Pak. Hampir separuh, kemudian saya rata dengan tanah. Berapa? 1,6 hektare, Pak. 1,6 hektare. Itu ditanamnya apa? Ada jati, ada keusengon, ada rambutan, ada pohon bambang, Pak. Sekarang rata, Pak. Tinggal separuhnya, Pak. Tanah itu punya surat apa, Pak? Surat sampai ke 3 jam. Kita minta stok pekerjaan mereka di lapangan, menggunakan alat berat eksapator, tapi mereka tidak bisa memutuskan itu. Kami sudah sampaikan, ada surat diambauan dari Kapolres Tabus, Palembang, pada tanggal 6 Agustus, untuk tidak melakukan aktivitas di lapangan. Tapi sampai kemarin jam 4 sore saya dengar sendiri, saya lihat sendiri bahwa mereka masih pekerjaan. Saat itu? Muladi. Muladi ya? Ya. Sengketa lahan antara warga dengan AS telah terjadi sejak tahun 2013 lalu, namun persetaruan tersebut tak kunjung usai. yang dilakukan akhir-akhir saat di Polda Semana.